Kita lihat informasi lain, Saudara. Ada seorang pemuda yang juga pengusaha di Pekanbaru, Riau, ini memperbaiki jalan rusak dengan uang pribadi. Namun, aksi yang dilakukan pemuda itu mendapat teror. Tak kunjung diperbaiki seorang pemuda yang juga pengusaha di kota Pekanbaru, Riau, memperbaiki jalan yang rusak dan berlubang dengan menggunakan uang pribadi. Pemuda yang bernama Bambang Nurdiansyah itu rela mengeluarkan uang pribadinya untuk memperbaiki jalan yang rusak dan berlubang. Dengan uang pribadinya itu, Bambang menyewa truk molen untuk memperbaiki jalan parit indah yang berada di Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Kondisi jalan parit indah sangat memprihatinkan dan terdapat lubang-lubang besar di sepanjang jalan itu. Jalan parit indah sudah lama tidak diperbaiki pemerintah kota Pekanbaru, padahal jalan itu merupakan akses menuju keupaten pelalauan. Tidak hanya mengeluarkan uang pribadinya, Bambang juga langsung turun tangan memperbaiki jalan rusak itu. Namun, aksi dan niat baik yang dilakukan Bambang bersama rekan-rekannya mendapat teror dari orang tadi kenal. Bambang mengaku tempat usahanya sempat dilempar pakai palu hingga mengalami kerusakan. Betul, saya rasa seperti itu. Entahkah itu teror ataukah orang iseng, kita tidak tahu. Tapi setelah video saya viral, terjadi hal tersebut. Apa yang terjadi, Bang? Dilempar rumah? Tempat usaha saya dilempar menggunakan palu. Pecah kaca bagian depan klinik kita. Setelah itu ada yang pantau-pantau, ada orang nelfon, tak digenal. Kalau orang nelfon, tidak ada. Tapi orang pantau ke tempat usaha saya sampai malam berhenti. Begitu didatangin sama karyawan, mereka langsung lari. Meski mendapat sejumlah teror, Bambang mengaku tidak gentar. Bambang bersama rekan-rekannya akan terus memperbaiki jalan yang rusak di Pekanbaru secara bertahap. Sebanyak tiga titik jalan rusak yang ada di Pekanbaru diperbaiki Bambang bersama rekan-rekannya. Dua titik di Jalan Parit Indah dan satu titik di Jalan Delima. Bambang berencana akan terus memperbaiki jalan yang rusak dan berlubang lainnya. Sebab jalan berlubang membahayakan pengedaran sepeda motor maupun mobil. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk lebih jelasnya kita terhubung dengan Bambang Nurdiansyah, pemuda. Yang juga pengusaha di Pekanbaru Riau yang memperbaiki dan rusak dengan uang pribadinya. Selamat sore, Mas Bambang. Sorry. Terima kasih sudah bergabung bersama Indonesia Update sore hari ini. Dan ini kan teror atau ancaman apa sih yang diterima? Karena ini juga ramai di media sosial begitu. Bahwa seseorang memperbaiki jalan yang rusak dengan uang pribadinya. Tapi justru bukan diapresiasi begitu. Tapi mendapatkan ancaman. Ancaman seperti apa? Ancaman yang kita dapat itu saat ini merupakan pelemparan menggunakan palu terhadap tempat usaha saya. Tapi itu saya anggap tidak menjadi masalah. Itu kejadiannya setelah perbaikan dilakukan atau seperti apa, Mas? Setelah video yang pertama saya viral. Waktu saya protes masalah pajak kendaraan. Oke. Nah itu sudah ada pengaduankah? Atau laporankah dari Mas Bambang ke kantor polisi misalnya? Sudah, sudah. Dan itu pun sudah ditangani oleh... Oke, Mas Bambang ini audionya sepertinya terputus. Kita akan mencoba menghubungi Mas Bambang lagi, Saudara. Karena Mas Bambang ini adalah orang yang memperbaiki jalan yang rusak. Dan bukan yang mendapatkan apresiasi. Tapi justru mendapatkan ancaman. Ancaman berupa apa? Ancaman berupa pelemparan di tempat usaha Mas Bambang Nurdiansyah. Mas Bambang Nurdiansyah? Halo, selamat sore. Sudah bisa kembali bergabung bersama Indonesia Update? Oke. Audionya sudah, laporan juga sudah dilayangkan oleh Mas Bambang Nurdiansyah ke polisi. Bisa diceritakan Mas, seperti apa sih awal mulanya ketika Mas Bambang punya niatan untuk memperbaiki jalan rusak? Apakah memang komunikasi dengan pemerintah tempat untuk memperbaiki jalan sudah dilakukan sebelumnya? Atau ini inisiatif Mas Bambang aja ingin memperbaiki jalan rusak? Inisiatif dari diri saya sendiri, Pak. Karena di depan tempat usaha saya itu sering terjadi kecelakaan tunggal motor terjatuh akibat lubang yang sudah cukup besar. Akhirnya saya berinisiatif lakukan penimbunan jalan di sekitar tempat saya dulu, Pak. Demikian. Oke. Yang video viral itu di tempat usaha berarti ya? Di depan tempat usaha ya? Di depan tempat usaha dan ada di sekitarannya juga lah, Pak. Oke. Banyak berarti jalan yang diperbaiki sama Mas Bambang sendiri. Menghabiskan biaya pribadi tentunya dan tak sedikit begitu. Tapi upaya untuk berkomunikasi dengan pemerintah tempat sudah dilakukan, Pak, untuk memperbaiki jalan? Atau memang sepertinya tidak ada menemukan titik temu begitu antara masyarakat yang ingin jalannya baik, jalannya bagus dengan pemerintah dalam upaya memperbaiki jalan? Kalau saya rasa untuk perbaikan jalan itu tidak perlu dilakukan komunikasi dari warga terhadap pemerintahnya. Tetapi pemerintah sendiri yang harus peka terhadap apa yang harus didapat oleh masyarakat. Terutama dalam fasilitas layanan umum, Pak. Demikian. Oke. Nah, akhirnya inisiatif warga lah untuk perbaiki jalan yang rusak karena memang tak kunjung diperbaiki ketika jalan itu rusak karena juga mengakibatkan banyak kecelakaan di sana. Harapan ke depan apa, Mas? Terutama juga laporan ini juga masih terus berjalan, mudah-mudahan segera diselidiki oleh polisi terkait dengan ancaman yang didapatkan oleh mas Bambang sendiri. Harapan ke depan apa dari mas Bambang? Harapan saya ke depan jalan-jalan yang ada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau khususnya lebih cepat dan tanggap pemerintah untuk memperbaikinya. Karena jalan itu merupakan infrastruktur yang paling penting untuk mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oke. Semoga jalan di sana banyak yang segera diperbaiki dengan adanya inisiatif dari Mas Bambang gitu ya. Tapi Mas Bambang ini yang juga menjadi pertanyaan, yang juga menjadi penasaran saya, ketika laporan sudah dilayangin ke polisi oleh Mas Bambang sendiri, ada nggak sih orang-orang tertentu atau oknum tertentu yang Mas Bambang curigai terkait dengan ancaman teror yang didapatkan merupakan kelemparan di tokonya Mas Bambang? Nggak, saya nggak ada mencurigai siapapun, saya tetap santai dengan keadaan tersebut dan syukurnya sudah dapat itu pelakunya Pak. Tadi saya baru kembali dari Polsek dan sudah dilayasi. Nah, siapa ketika sudah dapat pelakunya dari keterangan polisi tersebut? Siapa? Kenal nggak sih sebenarnya Mas Bambang? Atau suruhan orang atau seperti apa? Dari kesimpulan kami di Polsek Bukit Raya, Kota Pekanbaru tadi, pelaku merupakan ODGJ. Oke, dan kami sudah sepakat damai dengan pihak keluarganya dan saya tidak meminta ganti rugi terhadap kerugian yang saya alami. Oke, itu dia ya bahwa ternyata ada orang ODGJ begitu yang melakukan kelemparan teror terhadap toko usaha dari Mas Bambang. Semoga kedepannya tidak ada lagi teror dan ini juga bisa menjadi inisiatif untuk masyarakat seluruh Indonesia dan juga pemerintah tentunya agar segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak sehingga tidak terjadi kecelakaan. Terima kasih banyak Mas Bambang Nurdiansyah, warga Pekanbaru Riau dan juga pengusaha yang memperbaiki jalan yang rusak di sana.